Intro Halo sahabat Kartini, bertemu lagi bersama saya Kuntumbay Nina di Youtube Channel Majalah Kartini di program Kepoin Dulu Yuk Nah kali ini saya sudah bersama dengan Kak Shevika Gafur Halo sahabat Kartini Jadi topik Kepoin Dulu Yuk Kali ini menarik banget nih Kak Vika Kita akan membicarakan soal hubungan percintaan Wah ini saya suka topik ini Selalu topiknya menarik-menarik sekali Love Relationship Kak Yes Bring it on to the table Siapa sih Kak yang gak mau punya love relationship di dunia ini Absolutly Kita semua senang sekali dengan kata-kata percintaan dan dicintai orang Nah sahabat Kartini ini menarik sekali topik kita kali ini karena ada nih Kak backgroundnya kenapa kita akhirnya memilih topik percintaan ini Jadi Kak di tahun 2023 ini badan pusat statistik nih Kak di Indonesia itu mengeluarkan data Kak bahwa tingkat perceraian itu meningkat 15% dari tahun 2021 Besar sekali ya Ini besar berarti ada lebih dari 500 ribu kasus Kak Nah 65% Kak diantaranya itu alasan bercerainya adalah pertengkaran dan perselisihan Kalau sisanya itu Kak ada yang karena KDRT, karena masalah ekonomi, atau karena suaminya yang ingin berpoligami Terus untuk topik kita Kak kali ini sebenarnya karena kita bicara soal percintaan Kak Bukan yang untuk menikah aja nih Kak, untuk sahabat Kartini yang masih belum menikah Ini dia yang penting sekali ya kita bisa bicarakan Iya ini seru banget sahabat Kartini karena kita jangan sampai salah nih memilih jodoh kita, bener gak Kak? Betul sekali Nah ada concern nih Kak, jadi dari CNBC nih Kak ya aku baca, masa nih Kak di Indonesia itu yang belum mau menikah itu sebanyak 64% loh Kak 64%? Yes Wow, luar biasa sekali ya untuk zaman now Jadi kita udah kayak di negara-negara sana ya Kak? Iya untuk negara Western, negara Jepang Jadi memang ini adalah simptom-simptom untuk keperlakuan kita terhadap zaman now Zaman now nih Kak Zaman now Zilinial Tidak seperti 30 tahun, 40 tahun yang lalu Oh sangat berbeda Nah dan uniknya lagi nih Kak, ternyata Kak 10% itu ada tingkat kenaikan nih Kak, 10% perempuan yang belum mau menikah Gitu, jadi udah mulai banyak nih perempuan-perempuan di Indonesia yang belum mau menikah Kak Betul, jadi ini adalah gejala-gejala karena ada pengalaman-pengalaman yang dia lihat Dan ada suatu pemikiran-pemikiran seperti ketakutan-ketakutan yang semu pada dasarnya Ilusi? Ilusi, seperti itu Nah jadi dari good news from Southeast Asia, Indonesia itu berada di urutan pertama alias nomor satu Kak Yang memiliki jomblo Kak Jadi ada 22,3% Jadi nomor satu dibandingkan seluruh negara di Asia Tenggara Iya, ini topik yang memang diperlukan ya artinya discussion dan juga pencerahan dalam topik ini Iya, jadi topik ini Kak menarik banget, love relationship Iya, keren sekali loh Iya sahabat Kak Tini jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya Oke Kak, bicara mengenai love relationship Kak Sahabat Kak Tini kita udah pernah buat tiga part ya mengenai ontologi Kak Jadi di part-part sebelumnya gitu Nah, bagaimana sih dari sisi ontologi Kak Hubungan percintaan ini dari sisi ontologi itu seperti apa sih Kak? Oke hubungan percintaan Ini dimulai dari kita pertama waktu kita rasanya bercinta waktu kita masih kecil Atau waktu sudah memasukin percintaan yang di tahap di SMP SMA Mana nih sahabat Kak Tini yang menarik Ini aja Kak yang dari mulai kita naksiran-naksiran gitu Kak Oh dari naksiran-naksiran, oke Ya pada dasarnya kalau dalam ilmu ontologi itu Karena manusia itu kita dilahirkan dengan ibu dan bapak kita Kita mempunyai yang kita namakan idola Atau favorit, orang favorit kita Misalnya banyak dari misalnya contoh saya Favorit saya adalah ayah saya Dan saya punya adik satu laki-laki pada waktu itu Favoritnya adalah ibu saya Jadi mereka itu selalu sudah mempunyai rasa attraction Attraction Iya Untuk itu dalam ontologi kita selalu membayangkan Ya bagaimana rasanya kalau dapat perhatian Senang sekali kita dapat perhatian yang penuh Karena manusia itu perlu diperhatikan Apalagi kita waktu kita masih dari umur 0 sampai 4 tahun Tiba-tiba kita punya adik Nah dari adik itu kita merasa kayak tersisihkan Atau tidak sama dengan sebelumnya Jadi seperti bersaing? Seperti bersaing? Seperti itu? Ada bersaingnya atau seperti saya Merasa saya banyak tanggung jawab Untuk menjaga adik Dan belum lagi mengalah ya Kak Betul Jadi untuk itu saya perlu penggantinya Menaksir seseorang untuk menggantikan tempat itu Tempat si idol tadi gitu Betul Jadi dari situ ya kita mulai naksir-naksiran sama orang gitu ya Kak Betul sekali Karena memang itu sangatlah human ya Artinya manusia itu sebenarnya perlu banyaknya attention, perhatian Nah kalau kita tidak dapat itu yang kita cari terus-menerus sampai kita tua Aduh cari perhatian terus ya Betul Bang Oleh karena itu adanya pencitraan Itu adalah termasuk perlu attention Kayak Kak menyambung topik kita hari ini Kalau misalnya Kak Pernikahan ini kan sebenarnya memiliki tujuan yang baik Adalah sakinah mawadah dan warohmah Atau samawah ya Kak Kenapa sih Kak? Kan kalau orang nikah itu kan atas dasar cinta ya Betul Jadinya bisa jadi benci, bertengkar, bahkan dua-duanya pingin bercerai Kak Padahal kan tadi Kak bilang Ketika kita memiliki rasa cinta dengan orang lain gitu Itu kan seperti menggantikan sosok seseorang lah di masa kecil kita Dari mana tuh Kak? Gimana sih Kak kok bisa kejadian seperti itu? Oke terima kasih atas pertanyaan yang baik, yang bagus sekali Jadi pada dasarnya, waktu kita ada rasa percintaan dan masuk ke perkawinan Nah ini adalah satu key atau satu kunci yang kita tidak sadari sebagai manusia Karena waktu kita umur 0-6 tahun, kita tuh ada yang dinamakan ngedumel tentang orang tua kita Ada ganjelan seperti itu ya Jadi kita berharap atau bermimpi atau berhayal Seolah-olah pasangan kita yang paling ngerti tentang saya di dunia Membuat saya merasa nyaman sekali Seperti itu Jadi kita banyak berharap, berekspektasi bahwa orang di samping kita ini adalah orang yang sangat paham akan diri kita Betul, nah jadi ini seperti spektrum Kalau kita tidak ada hubungan yang erat dengan orang tua kita Kita mencari orang yang tidak seperti orang tua kita Itu spektrum yang pertama Jadi ada positif, ada negatif, kayak baterai gitu ya spektrumnya Nah kalau ada orang benar-benar seperti saya, saya mengidolakan orang tua saya Saya mencari seperti orang tua saya Mencari terus? Mencari dan mempunyai ekspektasi yang tinggi Jadi bawaannya waktu masuk ke perkahwinan Karena ekspektasi tinggi, ada rasa kekecewaan yang tinggi juga Terus Kak, kalau misalkan seperti itu Gimana Kak supaya kita Ya orang kan ketika menikah itu punya harapan Selain cinta ya Kak ya, punya harapan Nah bagaimana kita menghilangkan harapan-harapan Atau apakah itu harus dihilangkan atau dikurangi Atau gimana Kak? Oke terima kasih untuk pertanyaan yang baik gue sini Jadi yang kita tidak sadari Sebenarnya kita tidak cinta Tidak cinta? Tidak cinta Dengan pasangan kita itu? Betul, yang kita tahu adalah Ini adalah saya tidak mau seperti Ada punya hubungan seperti ibu sama bapak saya Mencari pengganti Artinya berbentuk survival Bertahan ya Atau yang berbentuk ada satu lagi Kalau misalkan seperti saya Saya ditinggal ibu saya dari masih kecil Saya juga mencari pengganti orang yang mencintai seperti ibu saya Jadi karena kita berharap Untuk orang itu mencintai kita seperti ibu kita mencintai kita Atau ayah saya mencintai kita Yang ada adalah kita lupa bahwa kita sendiri belum bisa mencintai diri kita Itu namanya pitfallnya kita Jadi perselisihan atau pertengkaran itu dapat terjadi ketika kita memiliki harapan yang tinggi kepada pasangan kita Betul Dan kita belum mencintai diri kita Ya Belum sampai di sana karena belum ada toolsnya Karena kita asik mencari sosok orang tua kita Atau bahkan mau menghindari sosok seperti orang tua kita Betul Mencari idola yang lain Mencari idola yang lain Nah Kak apa yang terjadi kalau misalnya orang tersebut tidak mempunyai orang tua dari kecil Ya Yatim piatu Seperti yatim piatu ya Oke ini menarik sekali karena pada dasarnya sebagai manusia kita mempunyai reptile brain yang dinamakan otak kecil Nah otak kecil itu menyimpan semua rasa gundah kita, rasa ketakutan kita, ganjelan-ganjelan kita Jadi kita mempunyai yang dinamakan monolog transfer Jadi monolog transfer itu kita tidak perlu mengetahui orang tua kita Jadi monolognya itu sudah transfer dari keturunan-keturunan sebelumnya Ah ditransfer terus ke kita gitu Betul Itu berbentuk secara alami Oleh karena itu tugasnya kita sebagai kalifah mencari diri, mencari jati diri Jadi mencari oke apa ini monolognya ibu saya Apa monolog ayah saya Apa monolog seperti bangsa saya, culture saya, budaya saya Jadi dengan apa juga monolog saya juga Dengan begitu kita jelas untuk melihat kehidupan ini Disitulah kita sampai ke kalifahan Oke kak ini menarik sekali ya kak ya Jadi gini kak Jadi kalau di dalam ontologi ini kak bisa jadi dong Orang itu menikah dengan pasangannya Bukan atas dasar cinta Nah tanpa sadar dia menikah karena egonya Oke Jadi terima kasih Itu betul karena kita selalu membawa ego kita Kita punya ego itu ada tiga nama di kehidupan kita Nah dengan seperti itu Kita mempunyai motif Contohnya kalau kita dulu tidak cukup uang Kita ingin mencari pasangan yang cukup uang Jadi adanya security Jadi itu bukan cinta kita mencintai Kita berharap hidup kita nyaman Jadi kita bisa dikatakan kita berhayal Atau kita merasa kita punya entitle Seperti saya deserve nih hidup yang baik Jadi berhak ya kalau entitle itu kan saya berhak nih Betul Banyak sekali manusia itu karena dibilang Oke saya gak cukup skill ya Saya mempunyai strategi Nah mereka memakai strategi-strategi itu Jadi cintanya itu tidak unconditional love Ini poinnya Cinta sejati gitu kak maksudnya Iya Artinya cinta itu yang ikhlas Yang tidak ada motif-motif yang lain Jadi unconditional love Iya Cinta dalam kondisi apapun Iya betul sekali Nah kita kan maunya kan kayak gitu nih kak Apa yang terjadi nih kak Setelah pernikahan Berselisih terus menerus Waktu pernikahan belum mengenal ontologi Misalnya ya Dia mengalami perselisihan atau pertengkaran gitu Terus udah gitu dia mengenal ontologi Untuk apakah ontologi ini bisa mencegah pasangan Untuk akhirnya tidak bercerai kak Iya terima kasih ya atas pertanyaan yang bagus ini Ya ontologi adalah suatu ilmu A way of being Artinya ilmu keberadaan kita Kita mengenal diri kita secara otentik Secara baik Dan waktu kita mengenal diri kita Kita mulai ketawa-ketawa dan sadar Oh itu kelakuan saya ya Yang tidak baik terhadap diri saya dan terhadap suami saya Jadi banyak sekali perubahan-perubahan itu Itu satu Atau yang kedua Kita melihat Oh selama ini pasangan saya sangatlah dominan Ya banyak sekali Kita lihat di negara timur ini Laki-lakinya sangatlah dominan Jadi perempuan itu tidak ada kebebasan Kebebasan di sini artinya Dia bisa berkarya Ya Seperti itu Dalam arti Code and code Positif Jadi artinya membangun Secara membangun Nah laki-laki itu sangatlah Mempunyai dominasi Atau hostile energy Ya Maka itu wanitanya itu penurut sekali Dia tidak berproduksi Rasanya menciut sekali Dia shrinking Nah di sini Di sini diperlukan sekali Ontologi dan mengetahui Oh ini pasangan saya memang Tidak baik sama saya Karena dia menjajah saya Hak saya Di situlah ada perpisahan-perpisahan yang baik Karena dengan niat yang baik Kita akan menemukan jati diri kita Jadi Bisa Kalaupun itu tidak berjodoh lama Dengan pilihan ya kak ya Dengan pilihan Oh memang ini bukan Jodoh saya lagi Dan itu terjadi karena Keaslian jati diri kita ya Betul Jadi perceraian itu tidak terjadi Berdasarkan ego-ego kita Atau Nafsu-nafsu kita yang Ah udah deh pokoknya Aku pengen cerai aja sekarang Jadi mengalami Sebuah proses Dan Kak Vika Saya juga mau tanya nih Bisa dong Misalnya gini kak Tadinya mau bercerai Nah setelah Kita mengenal Dan mencintai diri kita sendiri Itu akhirnya Wah ini memang benar-benar Saya sudah menemukan cinta sejati saya Dan akhirnya Tidak usah cerai deh Gitu Asal ada toolsnya gitu kak Ya ini banyak sekali Dengan murid-murid saya Mengerti pengerti pengertian Iya kan kalau kerempuan gitu kak Betul Nah dengan seperti itu Karena kita tidak Melihat diri kita Artinya tidak Tidak mirror Tidak melihat diri kita dengan jelas Jadi kita tuh gak ngaca Sama diri kita sendiri gitu ya Iya betul Jadi waktu kita Bikin suami kita Resah Atau tidak bahagia Kita sekarang bisa Oh ternyata ini Ulahnya saya Termasuk juga Kalau suami kita berselingkuh itu Bisa jadi karena kita sendiri Betul sekali Ya jadi Contohnya Kalau misalnya suami itu Tidak nyaman Karena ini Masa tidak nyaman Nah kita tanyakan Kenapa kamu tidak nyaman Apa Apa yang kamu perlukan dari saya Jadi kita bisa Meng-create nyaman Bisa gak kita meng-create nyaman Nah di Indonesia ini Tidak terbiasa Orang itu berkomunikasi Dengan Apa Dengan sungguh-sungguh Karena komunikasi itu Diperlukan kesungguhan Seperti itu Itu kan benar-benar ya kak ya Betul sekali Kan kalau orang udah Nah kak Kan kalau orang udah Marah Atau Misalnya lagi kesel Gimana mau berkomunikasi kak Ya Jadi memang ada waktu Waktu kita marah Yang kita namakan Dalam ontologi itu Kita on it Kayak baterai kita lagi on Lagi nyala Gitu ya Dengan begitu Ada caranya bagaimana kita Untuk Mengembalikan balance tadi Jadi ada cara-caranya Untuk Mengembalikan balance tadi Seperti bicycle moment Oke Jadi kita Bisa dibilang itu Mengevaluasi diri kita juga Ya Seperti itu ya Evaluasi Dan kalau dalam ontologi itu kan Tidak ada memperbaiki diri ya kak Tidak Jadi kita lihat Apa nih Yang saya lewati Gitu ya kak ya Jadi Sahabat karti ini Seperti what's missing Gitu ya kak Betul Apa sih yang terlewatkan oleh kita Sehingga kok bisa jadinya seperti ini Karena kalau memperbaiki Dia akan terus-terusan Perbaiki Perbaiki Tanpa tahu Apa yang kita lewatkan Gitu ya kak Jadi kalau perbaiki itu Yang kita namakan Fixing Jadi contohnya Contohnya kayak misalnya Saya bawa Satu kandang marmut gitu ya Dengan ada Meri goseran Dia bisa keliling-keliling itu Nah marmutnya itu bisa ke atas Dia bergerak-gerak ke atas Ke kanan Ke kiri Ke bawah Ke atas Marmutnya itu berfikir Dia udah di luar kandang Karena dia bisa bergerak-gerak Seperti itu Nah ternyata kita masih Di dalam kandang Jadi kita menjebak diri kita Jadi muter-muter aja Muter-muter disitu saja Jadi kita menjebak diri kita Tapi kelihatannya beda Karena ke kanan beda sama kiri Atas beda sama bawah Jadi Terpikir Aduh saya ini kreatif ya Banyak variasinya Ternyata kita sebenarnya Membohongi diri kita sendiri Kita masih dalam box Masih dalam kandang itu Belum keluar Nah keluar itu yang kita namakan tadi Missing Bagaimana kita melihat secara menyeluruh Ya Tidak menyeluruh Lihat secara Oke Yang benar atau yang salah Tidak Jadi romontologi itu Kata-kata yang benar atau yang salah Oke Kalau kita memakai kata-kata Benar atau yang salah Kita tidak pernah menang Lawan kita juga tidak pernah menang Dua-duanya dirugikan Seperti itu Nah Kak Berdasarkan pengalaman Kafika nih Dengan koci-koci nya kakak ya Pernah ada gak kak yang tadinya tidak harmonis Hubungan suami istrinya Nah setelah salah satu atau mereka berdua ini ikutan ontologi Apa sih kak yang terjadi gitu Dan bagaimana pengaruhnya Apa bedanya Kalau hanya salah satu yang ikut Atau dua-duanya ikut ontologi Pernah gak kak ada kasus yang Yang tadinya Ah udah deh kak Sebenarnya saya udah males banget nih Sama suami saya Atau yang suaminya Aduh saya berpikir untuk ninggalin Istri saya aja gitu Nah akhirnya setelah Dia ikutan ontologi ini Ada perubahan Seperti itu kak Ini bagus sekali Bisa di share ya kak ya Ini bagus sekali pertanyaannya Karena memang saya banyak Koci-koci yang datang sama saya Yang dikatakan Emergency Ya jadi waktu mereka liatkan Emergency buat saya adalah Urgency Ya karena ini masalah tadi Monolog tadi baliknya Masalah Apalagi disini Nama tiga ego kita itu Karena kita belum mengenalnya Ya pitfallnya kita Ya jadi ada termnya Filternya kita Nah Saya bisa ambil case Dari Satu pasangan Pasangan ini Mereka Senang sekali Bersama cuman Kayaknya Sulit untuk bersatu gitu Karena satu bawa anak Ya satu lagi juga bawa anak Karena mereka Second married gitu ya Seperti itu Jadi perikahan kedua ya kak ya Betul Nah kalau second married itu Mereka itu Punya Baggage Apa yang dikatakan bagage itu ya Beban Oh beban Sama pasangan sebelumnya Jadi kalau misalnya kita Sekarang kita Oke ya Saya punya beban ya Pasangan yang sebelumnya Saya sekarang Masuk ke perkawinannya Kedua atau enggak Mau masuk ke Engagement Ya dari pacaran Itu tetap beban Tidak akan kemana-mana Jadi biasanya Pasangan-pasangan itu Saya undang Kenapa kalian tidak berdua Bersama-sama Untuk Kalian melihat Ya Jati diri kalian Itu nama-nama ego kalian Ya Ngelihat Mirrornya kalian Karena kalau misalnya satu Sangatlah tekun Yang satu yang tidak tekun Itu akan mengadakan Apa ya Gap 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 Itu artinya Karena yang satu Menilai kesadarannya tinggi Yang satunya belum Yang satunya lagi Survival saja Jadi punya anggapan-anggapan Asumsi Amsusi Ya Opinion Opinion Semuanya yang kita namakan itu Semuanya Everything is in your head Oh Ada di kepala kita Semuanya Semuanya Ya Dia nyaring berbunyi Jadi tidak kemana-mana Seperti tadi marmut tadi Dia tidak bisa keluar dari boxnya Seperti itu Jadi Jadi saya selalu Undang Untuk mengambil Berdua ya Berduaan Itu Karena Saya akan terus terang Dengan Dengan Koci-koci saya Karena tadi akan ada gap tadi Kalau memang siap Untuk mengambil resikonya Tidak apa-apa Karena semuanya adalah The power of choice Pilihan Pilihannya Ya tidak ada paksaan Di sini Nah Kak Jadi Berdasarkan pengalaman kakak Murid kakak yang itu Bagaimana nih kak Nah kan sahabat kartini kan Mau tahu nih Gitu kan Penasaran ya Dari yang banyak bertengkar Setelah Menemukan tools Ontology ini Mereka Akhirnya jadi gimana kak Iya Terima kasih Sangat menarik sekali Kehidupan ini Waktu mereka mengenal Nama ego-ego mereka Nama Yang kita namakan Monolog-monolog Terlalu kita masih muda Nol sampai enam Karena itu key-nya Itu adalah Kunci Mereka tertawa-tertawa Mereka bisa bilang Aduh ini Saya lah Produsernya Saya writer-nya Saya UUPM-nya Jadi saya sebenarnya Sebagai writer Seperti bikin novel Saya yang kontrol semuanya Dengan begitu Pasangan ini menyadari Dengan 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 keikhlasan Jadi adanya keikhlasan Suami istri Keikhlasan Berkawan Ya juga Keikhlasan Mereka menjadi Seperti Partner Partner yang baik Seperti itu Jadi memang Sangatlah luar biasa Sekali Perubahannya Sangatlah Exponential growth Bukan increment ya Jadi Seru banget ya kak Jadi Setelah mereka Mengenal ontologi ini Bahkan Mereka berarti Kalau misalkan Berantem nih Ya kan Kalau suami istri kan Suka berselisih Paham gitu ya Kan Kalau belum Mengenal ontologi Kan mereka Marah Ya udahlah Pokoknya dia Emang orangnya Kayak gitu Nah Setelah mengenal ontologi Berarti Dia karena punya ego ini Makanya dia marah Makanya saya sedih Seperti itu ya kak Betul Adanya reflection Karena kita Menjadi Ownernya Kita tidak Tadinya kita buta Akan blind spot Tadi kan Kita buta Tidak mengetahui Kita adanya Berasumsi Mengira-ngira Ya Oh dia begini Atau enggak Kita beranalisa Sibuk kita beranalisa Jadi itu bukan Jawabannya Oh Jadi Yang seru juga nih kak Apakah Kalau pasangan Yang telah Ada tools ontologi Atau mereka Ikut ontologi ini Enggak akan pernah Berantem kak Selamanya Ya Jadi jawab Untuk jawaban itu Kenikmatannya Dengan ilmu ontologi ini Seperti Apa tadi itu Kalau misalnya lampu Kita menyalakan lampu Iya stop kontak Stop kontak Jadi kalau kita marah Lima menit saja Wow Kalau kita mau Mau nangis Juga tidak lama-lama Jadi kita bisa mengetahui Keberadaan kita Itulah The power of ontology Nah Sahabat Kartini Untuk Pasangan-pasangan Suami istri Seru kan Ini mendengarkan Seperti ini Jadi kalau marah Dengan pasangannya Oh oke Saya sedang marah Lima menit saja Oke saya sedih Karena kamu Hanya lima menit saja Jadi Tidak Tidak akan berlama-lama Sampai besoknya Atau bahkan Bulan depan Kan ada ya Kalau misalkan Perempuan tuh ya Kalau misalkan Setau aku nih Kan suka Keselnya kan Suka disimpan Di dalam hati ya Sampai sebulan Atau dua bulan Dia masih ingat tuh Kak Kekesalan-kekesalan Sama suaminya ya Akhirnya kalau misalnya Ada apa sedikit Tadi langsung Ah kan kamu Waktu itu begitu Waktu itu kan Kamu begini Nah itu Tidak akan ada lagi Seperti itu Iya Tadi ya Kita namakan Grudge Jadi Oh dulu dia Seperti ini Saya akan bikin skor Nanti waktu Yang diberikan Itu tepat Waktunya Momennya Situasinya tepat Jadi kita Menyimpan semua Ganjalan-ganjalan itu Bertumpuklah Ganjalan-ganjalan itu Dan akhirnya meledak Nah waktu itu Oleh karena itu Karena kita tidak kuat lagi Ya Disitulah kita bilang Sudah cukup Sudah cukup waktunya Sudah cukup berpisah Jadi Enough is enough Iya Nah kalau Pasangan ini Mengenal Mengenal ontologi Kak Berarti mereka bisa Terus menerus Mengevaluasi diri Mengenal Satu sama lain Bahkan mengenal Ego-ego Pasangannya Dan dia sendiri Gitu ya Kak Sehingga Kalau ada Pertengkaran Atau perselisihan Karena sahabat karti ini Yang namanya Pertengkaran Atau perselisihan Dalam pernikahan itu Itulah manusia Ya Kak Gitu kan Karena Kita Bukan Satu orang Yang dengan Pikiran yang sama Rasa yang sama Ya Kak Nah jadi dengan Ontologi ini Bisa saling Mengenal Satu sama lain Dengan jati diri Masing-masing Dan seutuhnya Gitu ya Kak Jadi gak capek ya Kak Jadi bukan Asik-asik Ya udah deh Karena dia orangnya gitu Saya adjust aja lah Sama dia Akhirnya Yaudah Gitu kan Kak Untuk Satu waktu Oke Nanti Ada apa lagi Dia akan meledak lagi Seperti itu ya Kak ya Betul Jadi semua Yang kita bilang Sabar-sabar ya Kalau di Indonesia ini Kita banyak Sabar ya Monolog Monolog Ini adalah monolog budaya kita Yang kita namakan Cultural monolog Yang sabar ya Yang sabar ya Sebenernya kita bukan yang sabar Sebenernya bukan yang sabar kita Kita akan ambil Kata-kata itu Sebagai kata-kata pinjaman Itu bukan kata-kata Kata-kata kita Jadi kita mau jadi orang baik Yaudah dah Nurut aja Itu sebenernya bukan kita Oke Ya karena kita mau kelihatan Itu sebenernya bagian dari ego Jadi Oke kamu sabar ya Itu adalah bagian dari ego juga ya Isn't that amazing Jadi sebenernya gimana dong Kalau ada yang curhat sama kita Aduh aku lagi Ribet banget nih Sama suami aku Aduh aku ribet terus Kan kalau kita kan Sabar ya Gitu Nah Jadi Kalau misalkan Ada yang curhat Atau sharing Seperti itu Kita Gimana tuh kak feedbacknya Oh untuk toolsnya Jadi disini banyak sekali Tools-toolsnya Ya dalam waktu cepat Kamu akan menguasainya Nah disinilah Datanglah ke Ontologi Nah Iya Karena diberikan Tools-tools Yang sangat cepat Misalnya Kita ini menjadi seorang Dalam bidang ini Ada namanya Sekolah Kebijaksanaan Yang kita bijaksana Di umur 60 Atau 80 Menjadi umur 25 Jadi wisdom ya kak Sampai 30 Betul sekali 30 Kita sudah bisa mendapatkannya Dan manusia itu mampu Pada umur 25 Menjadi bijaksana Dan mengenal dirinya Contohnya Nabi kita Nabi Muhammad Salwa Atau Nabi-Nabi yang sebelumnya Sahabat Kartini Seru banget ya Untuk hubungan Percintaan Pasangan suami istri Amin Jangan lupa Kalau ada pertanyaan Tulis aja di komentar Atau bisa ke whatsapp kita Dan nanti kita akan jawab Ya kak ya Iya Dengan senang hati Dan kita akan ketemu lagi Di topik-topik Kepoin dulu yuk Yang menarik lainnya Sampai ketemu lagi ya Jangan lupa subscribe Like Comment Dan share Thank you